Direktur Executive Network for Democracy and Electoral Integrity, Hadar Nafis Gumai menanggapi soal putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Putusan yang berkaitan dengan penodaan pemilu 2024 itu disebut Hadar aneh dan membingungkan. Putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat dinilai bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Hadar menyebut pada prinsipnya pemilu harus dilaksanakan tepat waktu. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E mengamanatkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPD diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Memang, undang-undang pemilu membuka kesempatan dilakukannya penodaan pemilu dan pemilu susulan. Namun, mekanisme itu diatur secara ketat dan terbatas. Penodaan pemilu dimungkinkan jika terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam. Hal itu tertuang dalam Pasal 431 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sementara, putusan PN JAKPU soal penodaan pemilu tak merinci perihang faktor yang menyebabkan pemilu 2024 harus ditunda seberapa besar wilayah penodaan dan pihak mana yang menetapkan penodaan. Selain itu, Undang-Undang Pemilu pun tak memberikan amanat untuk pengadilan negeri agar dapat memutuskan segeta terkait pemilu. Aturan itu berdasarkan Pasal 470 dan Pasal 471 Undang-Undang. Dari itu, pengadilan negeri tak punya mengenang. Bahkan seharusnya, menurut Hadar, sejak awal perkara itu dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima. Dengan sejumlah alasan itu, Hadar menilai KPU tak perlu menunda dan tetap melanjutkan tahapan pemilu 2024 sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan. Terima kasih telah menonton!